Mulai 2021, situlah akan mulai dilakukan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon dilihat lagi kata kuncinya ya. Kata kunci pertama adalah kompetensi, kata kunci kedua adalah minimum. Artinya ini tidak bisa kita gunakan untuk mengevaluasi prestasinya itu murid. Ini hanya sebagai tolak ukur sekolahnya sedang di mana. Jadi ini sebenarnya kita melakukan penilaian standar nasional adalah untuk mengetahui tingkat sekolahnya ini sudah mencapai gak kira-kira level minimum. Kedua, UN, 3T jadi asesmen kompetensi dan survei karakter. Ketiga adalah RPP, yang tadinya berhalaman-halaman, 13 komponen jadi 3 komponen dan cukup 1 halaman. Dan yang keempat adalah zonasi yang tadinya jalur prestasinya cuma 15 persen. Sekarang dibesarkan menjadi 30 persen agar jalur prestasinya dan minimum afirmasi, zonasi, dan perpindahan itu 70 persen. Jadi itu kira-kira empat kebijakan pertama merdeka belajar kita. Sekedar mengingatkan. Silahkan. Jadi konsepnya ini adalah tadinya sekolah-sekolah itu diberikan soal-soal dari berbagai macam dinas untuk menyelenggarakan di dalam sekolah. Karena itu permen dari kami itu adalah ujian sekolah berstandar nasional. Sehingga ini sekarang haknya 100 persen ada di sekolahnya. Jadi kalau itu sekolah, kenapa saya bilang itu bukan paksaan berubah? Karena memang itu haknya sekolah. Kalau sekolah ingin menggunakan yang format lama, Seperti tahun lalu mungkin dia belum tahu, dia belum siap untuk melakukan format yang baru, baru siapnya format yang lama, silahkan. Tapi itu hak sekolah. Tapi itu haknya sekolah. Bukan dipaksakan oleh dinas, bukan dipaksakan oleh pusat. Itu haknya sekolah karena memang sesuai dengan undang-undang. Jadinya untuk sekolah-sekolah yang benar-benar merasa penilaian itu harus lebih holistik, Bukan hanya pilihan ganda, berdasarkan proyek, berdasarkan esai, berdasarkan karya, berdasarkan portfolio, berdasarkan prestasi. Itu diperbolehkan. Jadi itu kuncinya di situ. Ini memerdekakan sekolah-sekolah untuk menilai kompetensi-kompetensi dasar kurikulum kita dengan cara yang lebih holistik. Karena, Bapak tahu, apa yang terjadi kalau sesuatu itu berstandar nasional? Atau berstandar, misalnya, ujung-ujungnya adalah pilihan ganda agar bisa ada standarisasi, Bapak. Tapi kenyataannya, kalau penilaian itu diselenggarakan di sekolah, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bisa dinilai sama guru-guru sendiri itu jauh lebih besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.